Dalam hasil survei calon presiden 2024, Gubernur Jawa Tengah Genjar Pranowo memiliki elektabilitas yang seimbang dengan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Gerintra, Prabowo Subianto. Menanggapi survei ini, pihak PDI Perjuangan menyatakan bahwa hasil survei bukanlah tolok ukur seseorang dapat menjadi pemimpin. Dikutip dari tribunews.com, Sabtu 23 Oktober, dari hasil survei Litbang Harian Kompas menunjukkan bahwa Prabowo dan Genjar sama-sama memiliki presentase sebesar 13,9 persen. Untuk urutan kedua, ditepati oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dengan perolehan 9,6 persen. Ganjar diketahui mengalami peningkatan signifikan sejak April lalu. Kala itu, Ganjar berada di bawah Prabowo dan Anies Baswedan. Survei ini dilakukan terkait dengan pemilihan calon presiden pada pemilih 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, mengatakan, tolok ukur seseorang untuk menjadi pemimpin bukan dilihat dari seberapa populernya tokoh tersebut, melainkan dilihat dari keputusan berpolitiknya serta merupakan sosok yang bertanggung jawab. Menurut Hasto, tantangan bangsa Indonesia ke depan terkait dengan hubungan internasional, seperti ketegangan Laut Tiongkok Selatan, krisis Timur Tengah, hingga beban fiskal terhadap utang negara akibat pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!